PENEMUAN JASAD WANITA DIDUGA KORBAN PEMBUNUHAN Misteri penemuan mayat wanita tua di Sukabumi yang ditemukan bersimbah darah di rumahnya dan diduga korban pembunuhan akhirnya menemui titik terang. Korban berinisial MS yang ditemukan warga dengan luka tusuk di bagian leher dan dada ini rupanya adalah korban pencurian dengan kekerasan. Laku berinisial A berhasil diamankan warga saat akan kembali melakukan aksi perampokan di kecamatan Ciracap. Laku sempat dipukuli masa sebelum akhirnya diserahkan kepada polisi. PEMUDA BERUSIA 23 TAHUN INI MENGAKU TERPAKSA MELAKUKAN AKSI KRIMINAL KARNA TEKANAN DARI CALON MERTUANYA AGAR SEGERA MENIKAH. Laku pun nekat mendatangi rumah korban dengan membawa sebuah golong. Pelaku masuk melalui jendela kamar korban untuk mengincar barang berharga miliknya. Namun aksinya ketahuan. Pelaku yang panik langsung menusuk korban dengan golok dua kali dan membawa kabur telepon genggam milik korban. Pelaku pada saat melihat korban terbangun langsung saat spontan melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan golok yang sudah dibawa yang mana pelaku masuk melalui jendela dan melarikan diri melalui jendela. Untuk menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukannya, pelaku sempat mengubur telepon genggam dan golok yang digunakan untuk menganiaya korban di halaman belakang rumahnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.